memberikan sedikit nasihat kepada Roy pergunakanlah kesempurnaan dengan Allah jangan kita melebihi-lebihi apa yang diberikan Allah Roy punya kelebihan semua orang punya kelebihan pandai-pandai hidup ini di dunia ini, jangan kita lampau memberikan instruksi ke orang menyakinkan ke orang bahwa ini begini, ini begini jangan, ingat kita punya kelebihan juga Roy pun punya kelebihan juga pasti orang punya penyakit semua manusia punya kelebihan ingat Roy hidup kita sekali jangan kita bikin dosa dua kali itu Nasir Paji praktisi spiritual dan herbal Haji Andi Muhammad menanggapi ramalan Roy Kiyoshi terhadap artis senior Empok Atik dalam ramalannya Roy mengatakan bahwa tahun 2024 akan ada artis senior meninggal karena sakit kanker bahkan praktisi spiritual dan herbal Haji Andi Muhammad menantang Roy untuk uji kemampuan dengannya perlu diketahui Andi Muhammad atau yang lebih akrab dipanggil Haji Andi Muhammad lahir di Palembang Sumatera Selatan adalah seorang praktisi spiritual Indonesia dan praktisi obat herbal ia dikenal sebagai seorang herbalis yang meramu berbagai tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia untuk dijadikan penawar bagi penyakit yang sulit disembuhkan dengan produk herbalnya yang bernama Akar Pinang ia sering tampil dalam acara tentang kesehatan di beberapa stasiun televisi nasional di samping sebagai herbalis ia juga dikenal sebagai tokoh spiritual yang sering dimintai jasanya oleh tokoh terkenal baik pejabat maupun para pesohor dalam maupun luar negeri ramal-meramal itu kan sebenarnya tidak baik dan tidak boleh juga dalam agama saya melihat dengan fenomena yang sekarang terjadi di Metsos atau di Viral bahwa ada seseorang yang mengatakan tidak bisa tidur dia gelisah ternyata ada yang meramalkan bukan ramal itu kan tidak bisa menebak nama seseorang tidak ada itu peramal itu bohong semua saya di kebatinan sudah 42 tahun dan kerja saya memang di sini spiritual tidak pernah orang itu meramal yang tepat kita masih ingat bagaimana Nabi Suleiman dulu semua jin para gaibnya tunduk perintah dan tak kepada beliau atas perintah Allah satu pun tidak tahu kapan Nabi Suleiman meninggal wafat nah itu saja dikatakan dan jelas dalam itu semuanya masih kita percaya dengan orang-orang yang begituan datang ke tempat dia aja kita harus sudah maaf secara Islam 40 hari tidak terima sholat kita harus kita harus cerdas menanggapi apa sih kok bisa orang itu meramal misalkan dia jelas sakit nih buati itu sakit saya tahu sakit buati itu apa kanker kan kanker usus kan dia susah gelisah gelisah tidur buang air besarnya susah batinnya sudah kan gampang dilihat orang jadi kalau gak mau dilihat orang kembali kepada Allah bertawak dengar dengan ada usulan buati itu bermimpi dengan adiknya mimpi itu kan adalah dua buah tidur dan mimpi yang beri petunjuk apakah mimpi itu petunjuk orang mati gak pernah datang kembali kecuali orang mati ya gak akan pernah datang kembali tapi kalau mimpi itu benar kita harus mohon kepada Allah tidak ada sekurang-kurangnya orang yang meninggal itu mungkin minta doa sama kita yakin muka surah al-fatiha dan kita yakin bahwa itu keusahaan Allah semua ini jangan terlampau kita meyakinin sesuatu yang belum tahu lagi kita tapan matinya tengah tujuh bulan sekian-sekian itu tidak ada yang tahu dengan kematian langkah rezeki maut perjalanan seseorang itu tidak ada yang tahu Allah berbual tidak ada satu pun manusia yang tahu kecuali atas izin Allah cuma mungkin ya sebuah manusia kita dapat abah-abah contoh kita mau jalan mau keluar perasaan kita kalau jantung itu udah berdebar nih ada apa nih perjalanan saya begini ya stop dulu kalau orang punya pengajian punya ilmu pengetahuan dia akan tahu oh iya saya mungkin lupa ya atau saya kurang saya lupa sholat atau saya mungkin ada gangguan di luar tunggu dulu sebentar rasa tanyakan keperasaan kita dulu itu yang jelas kata Pak jadi tidak ada yang mengatakan kamu akan tahu akan terjadi itu kecuali orang yang ya orang dekat pada Allah baru bisa ramal-meramal itu memang dari zaman dulu sudah ada meramal ya zaman jahiliah dulu lah sampai sekarang sekarang tambah banyak ramalan wah tambah banyak apalagi pilpres sekarang semua sudah mengatakan ini akan menang ini kemana ini ini dua tambungan dari sana di lain ke tujuh ini invisible aja dia jadi pembohong semua apa aja jelas jelas itu kerja apain kerja yang gak benar buang orang semua kalau dia tahu lebih baik untuk dia sendiri ngapain dia susah hidup lagi kalau masih susah ngapain dia mau senang kok susah juga kalau tengah ramal kan dia tahu semua ingat kita kembali kepada Allah keyakinan kita kepada Allah menurut keyakinan kita masing-masing nah belajarlah orang bodoh maaf maka keras saya bicara orang bodoh kalau punya ilmu dia akan hebat tapi orang hebat tidak punya ilmu dia akan bodoh ya kalau saya sampaikan sama teman-teman baru tahun sekarang mudah-mudahan bermanfaat jangan kita langsung menerima apa yang disampilkan orang-orang tersebut bisa gak orang itu mengatakan buati tengah sekian berusaha kalau ada itu mengatakan itu saya belajar sama dia kalau tidak apa dia mau buati saya pesankan satu juga ingat bahwa kita orang punya agama agama apa buati Islam Kristen Buddha Hindu ada Tuhan kok tapi kita yakin jangan kita yakin dengan perkataan orang-orang yang ramal kita nah inilah kembali ketawakalnya buati kawaduknya buati kepada Allah kembalilah kepada agama yakin kita kepada Allah sholat saya mengatakan banyak istifar buati istifar perbanyak apapun masalah hidup istifar sakit bisa disembuhkan yang saya sampaikan tadi li kulida inda waun setiap penyakit pasti ada obatnya pasti kata Allah tergantung kita memohon ada orang penyakit haipi kok bisa sembuh masa kanker ini gak bisa sembuh semua penyakit bisa sembuhkan kok nah janganlah kita dirit 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 dimasukin lagi ramalan-ramalan kita mau mati besok mau ini mau ini nah ini yang bikin kita jadi gila kan nah buatnya kembali ketawakal kepada Allah pertama niat dulu buatnya istiqorah dulu dia sholat dua rekan kita memohon kepada Allah ya Allah apakah saya bisa sembuh lewat ini sebutin nama orang tadi kalau paji itu mengajar orang nanti kuat batin kita rasa dipanggil kuat pikiran kita ke sana pergilah insyaAllah kesembuhan itu dimana saja kegiatan Haji Andi telah berkembang dan terbukti sehingga praktik pengobatannya tidak hanya di Jakarta bahkan ia juga berpraktik di Denpasar Bali dan beberapa daerah lainnya serta di luar negeri selamat menikmati